Firman Tuhan ataupun dorongan pada pagi hari ini untuk kita semua yaitu bahawa jeripayahmu tidak sia-sia. Semua katakan jeripayahmu tidak sia-sia. Lihat di kiri kanan anda, lihat wajah dia, katakan walaupun mungkin mulut anda tidak dapat dilihatnya, tapi suara anda dapat sampai. Sepanjang tahun 2020 kita lewati, saya percaya bahawa ada banyak perencangan-perencangan yang sudah anda sediakan untuk tahun ini. Namun keadaan tidak seperti mana yang diharapkan kita diperhadapkan dengan pandemik dan sebahagian daripada rencangan ataupun planning-planning yang kita sediakan itu tidak dapat dijalani. Dan kita harus siap untuk mengubah strategi pelayanan kita. Dan ini akan menyebabkan ada banyak pergeseran, ada banyak perubahan dan usaha juga. Dan kadang-kadang kita merasakan di dalam kita membuat semua ini, ada timbul dalam hati kita kadang-kadang merasakan what's the use. Apa gunanya semua ini. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu, firman Tuhan katakan, jiripayahmu itu tidak sia-sia. You may not see results coming, but when you have done it with all your heart, untuk dia. Firman Tuhan katakan, ianya tidak sia-sia. Amen. Jadi mari saya mengajak kita untuk melihat ada dua petikan firman Tuhan. Ia terdapat di dalam satu Korintus, bab yang ke-15, ayat 57, ayat 58. Mari kita baca bersama. Tetapi, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jiripayahmu tidak sia-sia. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini, saya mau membawa kita untuk melihat bahwa apabila kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau mendorong kita semua, mungkin ada yang merasakan gagal, ada yang merasakan tidak layak, atau ada juga yang merasakan dia lebih layak, ataupun dia lebih berpengalaman, ataupun dia lebih senior, atau apapun situasi kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita kepada satu fokus sahaja. Satu fokus sahaja. Katakan satu fokus sahaja. Supaya di dalam semua yang kita lakukan, by the end of the day, we have joy. Kita memiliki sukacita, kita memiliki damai, tenang dalam hati kita. Haleluya. Setelah kita melakukan semua tugas pelayanan, itu akhirnya by the end of the day, kita kembali ke tempat tidur kita, ke katil kita, ke bilik kita. Kita pulang dengan hati yang lapang, hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih. Haleluya. And the father will be, dia lihat anak-anaknya itu happy. Haleluya. Nah, yang pertama daripada petikan firman Tuhan ini, saya menarik ada tiga hal. Yang pertama, yaitu seperti mana yang saya katakan, menarik kita kepada satu fokus. Yaitu seperti mana di dalam ayat yang pertama, kembali kepada ayat itu dulu. Ayat 57 tadi, dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, yang pertama, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau menarik perhatian kita. Yaitu, Yesus Kristus lah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Yesus Kristus lah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Yesus Kristus lah yang telah menebus kita. Yesus Kristus lah yang memungkinkan kita berada di dalam ruangan ini pada pagi hari ini. Yesus Kristus lah yang memungkinkan kita berada di dalam pelayanan, di dalam kerajaannya. Haleluya. Nah, maka itu sebabnya di poin yang pertama, saya membawa kita untuk melihat bahwa kita melayani ini adalah karena anugerah Tuhan. Katakan, anugerah Tuhan. Setiap kita, if we are in a position, if we are serving in the kingdom of God, dalam apa jua pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Itu adalah karena anugerah ataupun kasih karunia Tuhan bagi kita. Ada amin? Nah, Tuhan Yesus yang melayakkan kita. Katakan semua, Tuhan Yesus yang melayakkan kita. Pada pagi hari ini, waktu saya melihat gadis-gadis yang menari di depan ini. Itu adalah anugerah Tuhan bagi anda. Satu kesempatan untuk dia berikan kepada anak-anaknya menari-menari di hadapan dia. Haleluya. That is not because of your talent, of course dia yang memberikan talent-talent itu kepada anda. Tapi itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada anda. Yang saya katakan sekali lagi, itu adalah anugerah Tuhan kepada anda. How I wish I can dance di sana. Haleluya. Ya, saya mau. Maka saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau anda telah diberikan karunia talenta untuk dapat menari puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Tetapi janganlah kita menyombongkan diri kita. Ayy, pastor tidak pandai menari. Ingat itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Haleluya. Amen. Nah, bila mana kita dapat menyanyi dengan suara yang merdu, dengan suara yang baik, yang bagus sekali. Puji Tuhan. Saya lihat mereka bersemangat pada pagi hari ini. Memuji Tuhan dengan suara yang bagus sekali. Dengan yang main muzik lagi. Nah, semua ini adalah saya katakan sekali lagi, itu adalah anugerah Tuhan. Kita dapat melayani dia di tempat ini. Nah, ada juga yang di luar sana yang punya talent, yang punya kemampuan. Tetapi saudara, bila mana kita dapat melayani Tuhan dengan seperti mana yang ada pada pagi hari ini, anda yang melayani dia, itu adalah anugerah Tuhan. Bagi kita. Bagi kita. Maka saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. sempena kita mengingati, ataupun mau menghargai kepimpinan pada pagi hari ini. Bila mana kita berada dalam satu posisi juga. Mari kita juga ingat bahwa kita berada dalam satu posisi ini, itu adalah karena anugerah Tuhan juga. Haleluya. Pada saat waktu anda ataupun kita memikirkan kita lebih layak, kita sedang menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita sedang memikirkan saya berada di sini karena saya yang telah berusaha. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bila mana kita menggunakan atau memikirkan bahwa kita yang melakukannya, kita yang mampu untuk mencapai satu tahap itu, kita sedang menggunakan kekuatan kita sendiri dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena pada saat waktu kita mulai memikirkan kita yang mampu, di saat itulah mulai juga kejatuhan kita. Sama juga si Lucifer memikirkan bahwa dia menjadi pujian yang luar biasa. Dan dia ingin menggunakan dirinya itu sama seperti Allah. Di situlah mulai kejatuhan dia. Jadi pada pagi hari ini, dikala kita menghayati pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita kembali kepada dasarnya, yaitu kita dapat melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebolehan kita. Haleluya. Dan yang seterusnya, yang kedua, dikala kita masuk, kita sudah menyadari bahwa kita dapat melayani Tuhan itu adalah karena anugerah Tuhan. Marilah kita semua berdiri teguh di atas kebenaran itu. On the truth that we serve Him, it is because of His grace. Jadi berdiri teguh, stand firm, jangan goyang. Anything, ada kadang-kadang suara, bila kita achieve, kita mencapai satu pencapaian. tendensi untuk kita memikirkan, ini kami, ini saya. Dan ini sangat bahaya sekali bagi kita. Bahkan bagi BM on the rock sendiri juga. Kita tidak boleh mengatakan bahwa, wah kita sudah mencapai semua ini. Karena kehebatan, karena orang-orang muda yang ada di on the rock. That is when we will start to fall. But every time, kita mencapai satu pencapaian. Mari kita terus mengingati diri kita. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Haleluya. Bila Anda juga di dalam pelayanan Anda, naik daripada satu posisi, kepada satu posisi, kepada satu posisi, itu adalah karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Ada amin. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan pada pagi hari ini, yang saya mau menarik perhatian kita, dikala kita mengenal, menyedari akan kebenaran ini. Kita akan melakukan tugas pelayanan itu dengan sukacita. Katakan sukacita. You will enjoy doing what you are doing. Amen. Engkau juga tidak akan merasa tercabar. Karena engkau berada di subuhkan, karena bergantung dengan kekuatan Anda. Karena kalau Anda mau mencapai sesuatu dengan kekuatan Anda, you will be stressed up. Engkau akan merasa stress, karena mempertahankan kedudukan Anda. Setuju? That's why in life, if you try to achieve thing in your life, with your own strength, and do not depend on God, engkau tidak akan ada sukacita, dalam melakukan apa yang engkau lakukan. Sama juga di dalam pekerjaan kita di luar. Di dalam kerjaya kita. If you are trying to do it in your own strength, karena engkau mempertahankan kedudukan Anda, prestasi Anda. Karena engkau fikirkan orang lain yang akan menandingi Anda. mengejar Anda, oh, we will overtake you. Kamu sendiri akan stress. But in anything that we do, bukan hanya pelayanan di gereja, pada saat waktu kita, mulai mengerjakan sesuatu, anything in our life, let us remember that. Kalau kita sudah sampai ke satu posisi ataupun satu tahap, just remember that, this is the grace of God. Ada amir? Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, untuk kita terus melayani Tuhan, melakukan tugas pelayanan, tugas-tugas pekerjaan kita, kerjaya kita, dengan sukacita, always remember that it is by the grace of God, that we have come to that point in life. Haleluya. Dan kita akan bersyukur, bila mana. Nah, lihat di sini, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, dia memanggil kita, masuk di dalam kerajaannya itu, untuk mengalami kemenangan, penembusan di dalam dia, bukan hanya untuk diri kita sendiri. kerana pada waktu dia memanggil Abraham keluar, daripada negerinya, satu negeri yang dijanjikannya kepada dia, dia katakan, I will bless you Abraham, and you will be a blessing to the nation. There's twofold, dua bahagian di dalam janji Tuhan. Demikian juga bagi kehidupan saudara dan saya, apabila Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, apabila Tuhan menebus kita, dia tidak hanya memikirkan diri kita saja, dia mau supaya kita diberkati, dan kita jadi berkat bagi orang lain. Ada amain, bila mana dia mempercayakan pelayanan kepada kita, dia juga mau supaya melalui kita, yang dipercayakan dengan pelayanan ini, kita juga dapat mengangkat orang lain, bangkit di dalam pelayanan, untuk membangkitkan pemimpin-pemimpin yang lain. Ada amain, itu sebabnya sekali lagi, yang pertama tadi, ingat bahwa bila mana kita berada dalam satu posisi, that is the grace of God, and stand firm on that truth. Ada amain, nah setiap kita, itu diberi Tuhan, kemenangan, kemenangan di sini adalah, keselamatan, yang dahulunya hidup dalam kegelapan, sekarang ini diberikan kehidupan, di dalam terangnya. We all come into the salvation, kita semua, inilah kemenangan yang Yesus berikan kepada kita, maka di dalam kemenangan ini, saudara yang saya katakan Tuhan, dia juga melayakkan kita, di dalam posisi-posisi, di dalam pelayanan-pelayanan, maka itu sebabnya pada pagi hari ini, bagi kita semua yang hadir di sini, setiap kita dilayakkan oleh Tuhan, untuk melayani dia. Ada amain? Setiap kita, no matter how small you feel, you are at the moment, tidak kira sekecil mana, pun diri anda pada saat ini, oh saya tidak ada pengalaman, oh saya ini masih muda, oh saya ini terlalu tua, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, there is no such thing, di dalam kingdom of God. Semua kita itu dilayakkannya, apabila kita siap untuk memberikan diri kita, dipakainya. Haleluya, beri ketepukan untuk Tuhan. Pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua, terus, stand firm, katakan sekali lagi, stand firm, dan, di dalam kita, stand firm di atas kesedaran kita, kebenaran, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, mari kita sama-sama, giat melayani. Poin yang terakhir dari, firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu, giat selalu. Aktifkan dirimu, katakan aktifkan dirimu. Saya sangat bersyukur, atas anugerah kasih Tuhan itu, di atas anda semua, yang telah terlibat bersama, yang melayani, karena kalau anda, tidak melebatkan diri, diri anda, di dalam pelayanan, tidak mungkin kita, dapat melangkah, sejauh ini. Berdala Ing, Helen, mereka telah bersama, mungkin ada kita katakan, berdala Ing ini, tidak banyak bercakap. Yes, itulah, personality dia, but, I know that he has been faithful, all along. Di dalam diam-diam, dia tetap dapat bersama. setiap kita, punya keperibadian yang berbeza. We all have different personality. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat, ayo kamu ini terlalu mulut macam ini, kamu ini, saya bagi mulut, tidak buka-buka mulut. sometimes manusia ini, kita kan begitu. Saya juga belajar dengan istri. Nah, saya mau mengajak kita semua, untuk melihat bahwa, setiap kita sudah diberikan Tuhan kemenangan. Amen. Dia yang melayakkan kita, untuk berada dalam ruangan ini. Maksudnya, dalam kerajaan Allah lah. So, there is no one, that is being disqualified. And the moment we think, that one of us is not qualified, we are thinking out of, God's punya kebenaran. All of you, have potential, potensi, untuk menjadi, pastor di BM On The Rock. Anda semua, berpotensi untuk menjadi, istri pastor di On The Rock. Wah, Haleluya. Anda yang ada di luar, di bawah sana, merpotensi one day, to stand in front here. Of course, I give, pertama contoh di sini, dalam, go on a wider scope, dapat menjadi, pemimpin, bagi BEM, pemimpin bagi masyarakat, pemimpin, di dalam negara kita. Apabila kita berada, di dalam kerajaan Allah, ditebus oleh darah Yesus ini, kita dilayakannya. Ada amin, maka saudara yang sekalian, Tuhan, apabila kita sudah menangkap, kesedaran ini, kebenaran ini, marilah kita, tetap bersemangat, untuk melayani Tuhan. Jangan kita dikecewakan, karena mungkin tidak ada yang menghargai kita. Jangan kita merasa kecewa, mungkin pada hari ini, engkau tidak dihargai, engkau tidak diapresiated, ketua sel, mungkin ada, alis sel, tidak pedulikan anda, it's okay. Karena firman Tuhan katakan, setiap jeripayamu, di dalam persekutuan dengan Tuhan itu, tidak sia-sia. Haleluya. Karena yang kita layani, bukan manusia, kita melayani Bapak, di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan. maka saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan, bila mana kita mengharapkan, penghargaan itu datang, of course, we try our best to appreciate, but still we cannot please everyone. Bila mana tidak kesampaian, appreciation itu kepada anda, sama anda daripada kepimpinan atasan, ataupun daripada yang di bawah anda. just remember today, ingatlah pada hari ini, bahwa Tuhan berkata, jeripayahmu, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam melayani Tuhan itu, tidak sia-sia. Haleluya. Kalau saya tiga, ayat 23, memang kita melayani jiwa, saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Everything that we do, apapun yang kita lakukan, apakah itu dalam pelayanan di kerja seperti ini, atau engkau sedang bekerja di pejabatmu, atau dalam bisnes apa juga, pekerjaan yang engkau lakukan. Bagi anda yang berdagang, di dalam anda melayani customer-customer, anda, engkau lakukanlah, seperti engkau sedang melayani Tuhan itu sendiri. Haleluya. Karena dari cara engkau bekerja, orang akan melihat orang ini, melayani sangat berbeza, daripada orang lain. Apa yang menyebabkan dia berbeza? Orang mulai tertarik dengan gaya anda, dengan sikap anda, yang melayani dengan first class, punya cara pelayanan, dia akan satu hari, berfikir. walaupun mungkin dia melayani anda dengan cara yang tidak baik, tetapi anda tetap melayani dengan first class punya cara service. One day dia akan tertanya, waktu dia pulang ke rumah, mengapa dia melayani saya seperti ini? Bagi sale leaders pada pagi hari ini, mungkin selama ini engkau fikirkan, oh sale member saya tidak memberikan perhatian, saya mesej dia, dia tidak mesej saya kembali. Saya call dia, dia tidak respon kepada call saya. Saya ajak untuk buat komsel, zoom set, tidak juga mau. Mari, lakukan semua itu, tanpa sungutan. Do it with a joy, kepada hati yang bersuka cita. kerana engkau sedang melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan saya mengajak bagi, kalau ada di antara kita pada hari ini, yang belum lagi berganjak, untuk terlibat bersama di dalam pelayanan. Saya mengajak anda untuk terlibat bersama. One of the little thing that you can do today, is to appreciate, if you are, kalau anda belum ada di posisi sebagai seorang pemimpin, you are just a church member, ataupun cell member. One little thing that you can do today, to appreciate your cell leader. Keluarkan satu perkataan, ataupun satu ayat kepada dia. At least if you have never done it before, say thank you, karena kesetiaan anda menjadi cell leader kami. Kalau anda dapat satu langkah lagi, kalau ada kesempatan untuk anda, kalau sepanjang tahun tidak pernah membawa dia, pergi minum roti canai, teh tarik, puasa anda satu hari, bawalah dia pergi. Jangan bawa dia tempat yang dia tidak maulah. Dia tak masuk makan roti canai, kau bawa dari sini, puji Tuhan dia tak makan roti canai, selamat duit saya. Lain juga itu. Let us all, see one another, as brothers and sisters in Christ. Kita semua ini adalah keluarga Allah. Amen. Saya menyampaikan ini daripada hati saya. Supaya kita semua tahu bahwa, memang Tuhanlah yang telah melayakkan kita semua. Saya pernah dikatakan, pastor kau tidak layak menjadi pastor. Tapi saya ingat firman Tuhan yang mengatakan, bahwa dia yang melayakkan saya untuk melayani. Even to stand in front of you this morning, saya katakan itu adalah anugerah Tuhan bagi saya. So, saya akan katakan kembali kepada kamu juga, bahwa kamu melayani itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah melayakkan saya, saya katakan juga Tuhan juga melayakkan kamu. Karena tendensi kita, bila kita bergantung dengan mungkin akademik kita, dengan kemampuan pengalaman kita, tendensi kita akan menghakimi orang. But if we can remember throughout 2020, that we are in the ministry, kita di dalam pelayanan ini adalah karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Allah bagi kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya sangat percaya, bahwa banyak dan ramai lagi, jiwa yang akan datang dalam kerajaan Allah. Ada amin? Hallelujah. Nah pada pagi hari ini, saya mengajak kita bangkit berdiri sekejap. Dan selepas itu saya mau kita menyaksikan satu video. Oke sementara dia berdiri sebentar. Semua kita berdiri sebentar. Pada pagi hari ini, sekali lagi ingat firman Tuhan. Tema kita, apa dia tadi? Jeri payahmu tidak sia-sia. Hari ini juga kalau nantinya, sel member katakan kepada, mungkin send message ini balik dengan kamu punya ketua, jeri payahmu tidak sia-sia. Osel leaders to your zone leaders, jeri payahmu tidak sia-sia. Ya, there are times, kita merasakan sakit, luka, sendirian, tidak ada yang memperdulikan. Tapi ingatlah bahwa, Yesus selalu ada di situ. Saya mau mengajak semua leaders, yang dalam apapun posisi anda sebagai leaders, can you just stand to your feet? Saya mau berdoa bagi anda pada pagi hari ini, sell leaders, zone leaders, ataupun, ya, dalam apapun bidang mungkin ketua bidang, ataupun you are just department leaders, can you just stand? If you are in a position, ada posisi, memegang jawatan, just stand, ya, berdiri saja di mana anda berada pada saat ini, dan kita akan berdoa. Dan bagi kita, yang melihat mereka, just halakan tangan anda kepada mereka, kita akan datang kepada Tuhan, sungguh, kita berada dalam pelayanan itu, karena kasih karunia Tuhan, bagi kita. Biar dia, dengan kesedaran, bahwa dia ada berserta dengan kita, cukup untuk menghibur kita juga. Haleluya. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini, kami naikkan pujian syukur kepadamu atas anugerah dan kemurahan Tuhan, bagi kehidupan kami, engkau melayakkan kami, berada dalam pelayanan, di dalam posisi, yang telah ditentukan, bagi kami semua. Tuhan, saya berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin ini, dalam apapun Tuhan bahagiannya, engkau lah yang menyertai kami semua, engkau yang akan memimpin kami, dan engkau memampukan kami, dikala kami tidak memampu, engkau Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kena engkau berjanji, untuk menyertai kami, baik dikala kami, sedang menghadap, sedang mengalami, keadaan yang ceria, demikian juga dalam keadaan yang, the lowest point in our life, Tuhan engkau berjanji, ada berserta dengan kami. Maka biarlah hati setiap pemimpin ini, dihiburkan pada pagi hari ini, karena setiap jeripaya, segala apa yang mereka lakukan, di dalam pelayanan mereka Tuhan, semuanya tidak sia-sia, Tuhan memperduli, dan Tuhan memperhatikan. Engkau memperkati setiap pribadi ini, keluarganya yang bekerja, Tuhan berkati juga, yang bersekolah berkati, keluarga-keluarganya juga diperkati. Terima kasih Bapak, di dalam tanganmu, saya menyerahkan, semua mereka, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, Amen.